Inilah anak-anak motor dari Aceh Utara yang baru saja menyelesaikan perjalanannya touring dari Aceh Utara menuju kota Padang Kini setelah sampai di kota Padang, teman-teman biker dari Aceh Utara ini pun disambut dan dijamu oleh biker dari kota Padang Seperti anak-anak biker dari Batman dan dari Kram termasuk anak Vespa yang ada Ternyata biker dan skoteris juga bersahabat di Padang kota ini ya Nah sekarang teman-teman dari kota Padang ini mencoba menjamu tamu dari luar provinsi ini untuk jalan-jalan menyusuri kota Padang malam hari Seperti apa jalanan di kota Padang malam hari? Yuk kita lihat perjalanan biker-biker dari Aceh Utara ini Nah dengan sebuah bandera di belakang sepeda motornya Itu menandakan anak-anak ini merupakan biker dari luar daerah yang berkunjung antar provinsi Tentunya mereka berkunjung tidak hanya sekedar berkunjung Tapi dalam rangka menjalin silaturahim antar biker yang ada di Indonesia Lihat saja ini biker-biker dari Aceh Utara ini pun dikawal seperti pasukan pengaman presiden mengawal presidennya Jadi begitulah persaudaraannya para biker Mereka punya saudara di mana-mana Nah beginilah situasi malam hari di kota Padang Video ini direkam sekitar pukul 23 WIB atau jam 11 malam Ternyata di Padang malam hari tidak ada lagi aktivitas seperti kota-kota lainnya Nah para pedagang makanannya pun sudah mulai berkurang Apalagi toko-toko biasa Tentunya sudah tutup pada jam 8 malam Paling lambat di kota Padang itu toko ditutup pada jam 9 malam Hanya satu-satu saja yang masih buka di atas jam 9 malam Itu pun kebanyakan hanya toko makanan Atau warung-warung yang menjual makanan Nah jalanan pun terlihat sepi Jangan heran ya di kota Padang malam hari tidak ada lagi wanita terlihat di luar Karena memang begini aturan adatnya wanita tidak boleh keluar malam Nah seperti inilah kota Padang Bagi teman-teman biker yang belum pernah berkunjung ke kota Padang Mungkin sudah bisa membayangkan situasi dan kondisi seperti apa kota Padang pada malam hari Nah lihat kiri dan kanan Warung-warung pada tutup Karena jam 11 itu sudah jam malam di kota Padang Jam malam artinya jam yang tidak ada lagi aktivitas Di luar rumah hanya terlihat laki-laki sesekali saja Itu pun karena ada kepentingan yang mendesak Atau untuk urusan perut Sekali saja di rumah tidak ada makanan Jadi keluar rumah untuk jari makanan yang masih buka sampai malam Di sepanjang perjalanan Semua toko-toko rata-rata terlihat tertutup Kecuali minimarket-minimarket yang menjual makanan Atau menjual kebutuhan dan perlengkapan darurat Mungkin saja itu seperti apotik Nah ini senyum dan tawapun Para biker yang datang dari dua provinsi ini Terpancar di wajahnya Karena sambutan warga kota Padang Atau biker kota Padang yang sangat ramah Nah ini saya sebagai kameramennya Terlihat tidak menggunakan helm Jangan ditiru ya Ini karena helm saya baru saja kehilangan Entah hilang karena tercacer atau terjatuh Saat parkiran Saya juga tidak tahu pasti Yang jelas Sepeda motor saya tidak terlihat lagi Kala itu ada helm di atasnya Jadi maaf maaf Belum sempat kita ke toko helm Nah lihat saja ini Senyum tawa dan canda teman-teman biker ini Bercampur baur Seperti sudah menjadi kawan sejak lama Padahal baru ketemu dari berbagai daerah Yang kumpul di satu tempat di kota Padang ini Jadi itulah persaudaranya para biker di kota Padang Oke teman-teman Sampai ketemu di perjalanan berikutnya Sampai jumpa Setelah Tui死 Tui Sampai jumpa Sampai jumpa Tui